Intro Dilansir dari suara tempat hitung real count di DPP sepi Gerindra mengatakan kalau bocor musuh nyerang Kantor DPP partai Gerindra di jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan Tampak sepi Sepinya kantor DPP Gerindra dari aktivitas perhitungan real count Prabowo-Segianto, Sandiaga Uno Menjadi sorotan Media yang datang ke lokasi melihat tidak ada proses penghitungan real count perolahan suara Prabowo-Sandi Kantor DPP partai Gerindra di jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan Tampak sepi Selasa 23 April 2019 Padahal sebelumnya kantor ini disebut-sebut menjadi pusat pengumpulan data C1 Sebagai dasar partai Gerindra melakukan real count perolahan suara Capres Dan Capres nomor urut 2 Prabowo-Sandi Pantauan suara.com sejak menjelang waktu maghrib Dan sesudahnya, suasana di DPP Gerindra terlihat sepi Baik di luar maupun di lobi gedung Hanya ada sekilin termaja yang tampak keluar masuk untuk menunaikan sholat maghrib Di Masjid Jami Nurul Falah Tidak jauh dari kantor DPP Gerindra Ada juga sebagian dari remaja tersebut yang keluar Lalu meninggalkan gedung menumpangi ojek online maupun pengendaraan roda 2 milik pribadi Partai Gerindra mengklaim informasi tempat penghitungan real count Prabowo-Sandi tidak mungkin dibocorkan Dalam dunia militer jika membocorkan informasi tersebut akan diserang oleh musuh Dalam dunia militer itu pantang membocorkan letak dan lokasi dari pangkalan-pangkalan strategis Kalau dibocorkan begitu saja, nanti musuh mudah menyerangnya dong Tulis Partai Gerindra Sebelumnya, jubil BPN Prabowo-Sandi Andri Rosyade mengatakan lokasi real count di lokasi itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman Dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan, kata Andri Andri mengaparkan lokasi real count itu sengaja tidak terbuka kepada publik Karena untuk menjaga form C1 yang dibawa oleh DPP Gerindra se-Indonesia Karena itu tempat penghitungan real count tersebut sangat dijaga baik oleh DPP Gerindra Apalagi C1 dari seluruh wilayah Indonesia terus berteratangan Dikirim oleh DPD Gerindra se-Indonesia dan relawan-relawan pendukung Pak Prabowo ujarnya Logikanya mana mungkin petugas penerima tahu mengenai hal ini tukasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya